Sia dong nih sudah bikin kaos, sudah bikin wacana, tidak semudah itu mau bikin amandemen, walaupun Mas Arief Uyono bilang tiga periode tidak semudah itu. Bab permulaan, saya ulang ya, ini baru bab permulaan, ide ini baru diintrodusir dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan ini. Biasa ide dan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang ya, yang istilahnya itu tidak linear, itu memang di awalnya itu banyak yang nolak. Tapi nanti setelah ini disampaikan mungkin mulai berpikir, sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh, oh ternyata kalau dua ini bergabung asik juga gitu. Dan saya yakin malam ini mulai banyak warga negara Indonesia yang bermimpi tentang Jokowi dan Prabowo. Dan kalau memang ada dukungan, masukan, catat nomor WA saya 08111 924131, saya ulangi 08111 924131. Anda sudah mulai kampanye ini, tidak boleh jadi manager. Loh, saya pakai kaos begitu namanya ide gagasan harus dikampanye kan. Bahwasannya kemudian ada yang tidak setuju, biasa. Oke, tapi kalau begitu saya ingin minta Anda meyakinkan orang di samping Anda. Karena Mas Arief Uyono ini dulu pendukung Pak Prabowo mati-matian, sekarang pendukung Kang Mas Jokowi mati-matian. Dan kalau begitu, kalau mereka berdua bersatu. Kalau saya komposisinya tidak setuju. Iya, tapi Jokowi-nya kan sudah sama. Kron saya bukan beliau, kron saya di sebelah sana. Kenapa Prabowo tidak cocok? Kalau saya punya pemikiran, gini loh. Kalaupun nanti tiga periode digulirkan dan amandemen dilakukan, Pak Jokowi nyalon, wakilnya bukan Prabowo. Kenapa? Harus yang lebih muda. Anda tidak setuju sosok Prabowo-nya karena usia atau karena faktor lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan informasi yang kita terima kemarin, ada enam menteri baru. Dan kita sudah membahas tentang Sandiaga Uno dan Ibu Risma. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang Gos Yakut. Menteri Agama yang baru berasal dari NU, Ketua Umum GP Ansor, sekaligus juga Ketua Bansar. Dan ini tentu menarik ketika kita melihat fenomena belakangan ini, bahwa terjadi kekisruhan antara polisi dan FPI yang sekarang masih dalam proses penyelidikan. Dan nanti kita akan melihat bagaimana proses peradilannya ini bisa dilangsungkan secara fair, secara adil, dan tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan Komnas Ham pun masih terus bekerja, dan kita tentu berharap independensinya tetap terjaga dan bisa menjadi harapan semua pihak tanpa terkecuali. Nah, dengan Gos Yakut menjadi Menteri Agama, maka kita juga melihat sebuah track record dari sepak terjang beliau selama ini. Kita lihat di berbagai media juga ada sejarah kisruhnya Gos Yakut dengan FPI. Maka tidak sedikit di kalangan umat muslim yang simpatik terhadap FPI dan perjuangan Habib Rizik, kemudian menjadi pesimis dengan dipilihnya Gos Yakut sebagai Menteri Agama. Tapi ini ada kajian menarik juga dari pengamat politik sekaligus pemilik lembaga survei, Kodari. Kita akan bacakan dari rmol.id. Judulnya Gus Yakut jadi menang, Kodari.2. Dia keras dengan kelompok Islam tertentu. Itu yang dicari presiden. Dari judul saja saya kira sudah langsung to the point. Bagaimana keberadaan Gus Yakut menurut Kodari ini dipasang oleh Presiden Jokowi dalam konteks untuk menghadapi kalangan umat Islam yang dianggapnya radika. Republik Merdeka. Kemunculan nama ketua umum GP Ansor Yakut Khalil Kaumas sebagai nama yang dikenalkan Presiden Jokowi Dodo sebagai Menteri Agama membuat publik terhenyak. Pasalnya, nama yang sebelumnya beredar akan menempati posisi itu adalah kakak dari Yakut. Namun demikian, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai Gus Yakut memang cocok menjadi Menteri Agama sebab Gus Yakut memiliki sikap yang keras dengan kelompok agama tertentu. Soal Gus Yakut, dia keras kepada kelompok Islam tertentu. Itu yang dicari Presiden dari Yakut ya, bahwa selama ini Yakut keras kepada kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan pemerintah. Jadi kuat ideologi, kuat pertarungan ideologi, head to head gitu. Ujar Kodari kepada Kantor Berita Politik RMOL Selasa 22 Desember. Ya, dan kita ketahui bersama juga bagaimana respon dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, yang kemudian responnya dengan menyitir ayat Al-Quran. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Begitu, ciutan dari Sekretaris Umum FPI Munarman, Selasa 22 Desember. Hal tersebut disampaikan Munarman menjawab soal ditunjuknya Yakut Khalil sebagai Menteri Agama dengan mengutip ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 129. Hal yang sama disampaikan Wasekum FPI Ajis Januar, yang menanggapi terkait keterpilihan Yakut dengan salah satu kalimat zikir yang diambil dari Surah Ali Imran ayat 173. Kalimat yang diutarakan Ajis bermakna, cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kembali pada komentarnya Khodari, menurutnya, selain sebagai politikus PKB, Gus Yakut juga merupakan warga Nahdlatul Ulama. Artinya, sosok Gus Yakut sangat pas untuk menduduki pos Kementerian Agama. Ya, memang secara sejarah, kebiasaan pos dari Kementerian Agama lebih banyak diisi oleh kalangan dari Nahdlatul Ulama. Terlebih, Gus Yakut memiliki sepak terjang di lapangan yang cukup apik bersama GP Ansor. Pasti NU berada di belakang Yakut. Kenapa? Ketua GP Ansor, ketua Banser, ya kemudian secara lapangan juga, kalau selama ini yang dilawan punya pasukan, ini punya pasukan. Ya, mudah-mudahan akan ketemu ya pintu-pintu untuk dialog. Kita tidak menginginkan kekerasan. Begitu tuturnya. Apa yang diharapkan oleh Kodari tentu menjadi harapan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Saya kira tidak ada satupun pihak yang ingin di Indonesia ini terjadi keributan antara ormas, kekacauan, horizontal. Kita semua ingin damai-damai saja. Kita semua ingin baik-baik saja. Tapi tentu, landasan dari itu semua adalah bagaimana pemerintah yang bisa mengayomi, bukan hanya memberikan perintah, tapi mengayomi segenap lapisan masyarakat. Tidak tebang pilih, bersikap adil. Kan itu yang diharapkan oleh kita semua ya. Dan kita pun berharap gitu bahwa Gus Yakut akan menjadi menteri semua agama. Karena di Indonesia tidak ada menteri agama Islam. Ada menteri agama saja. Artinya menaungi keseluruhan agama yang ada di Indonesia. Saya yakin pasti bisa dilakukan oleh Gus Yakut. Tapi PR-nya adalah bukan sekedar bagaimana bisa mengayomi seluruh proses peribadatan dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Tapi juga menjaga kerukunan antara ormas Islam. Justru saya kira tantangan Gus Yakut ada di situ. Karena kembali ke soal yang tadi. Ada sejarah Gus Yakut punya riwayat perseteruan dengan FPI. Nah, dengan diangkatnya Gus Yakut, kan kemudian analisa berkembang di masyarakat. Apakah FPI kemudian di bawah Gus Yakut akan dibubarkan? Kan sampai mengarah ke sana gitu. Maka tentu ini harus direduzir. Ini harus segera ada penjelasan dari Gus Yakut. Karena kalau tidak, maka gelombang penolakan juga akan sangat besar. Dan itu tidak akan produktif untuk bangsa Indonesia yang sedang berupaya menata dirinya sendiri. Menata orang-orang yang ada di dalamnya. Menertibkan masyarakat agar tetap menggunakan, mempraktekan 3M. Menghindari kerumunan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tanah. Harusnya kan kita sama-sama fokus ke sana. Justru yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Menteri Agama yang sekarang adalah bagaimana menggandeng semua leader-leader real yang ada di masyarakat. Termasuk ormas-ormat Islam. Bahkan terutama ya itu. Bagaimana kalau Gus Yakut bisa menggandeng Habib Rizik, bisa menggandeng Ustaz Abu Soma dan semua ulama di berbagai posisi masyarakat. Yang ada di berbagai posisi di organisasinya. Maka tentu ini akan menguatkan kita semua. Karena kita yang di bawah rakyat celata. Kan di mana pemimpinnya? Kalau pemimpinnya mengayomi ayo-ayo kita bareng-bareng. Ya kita bareng-bareng. Tapi kalau pemerintah, penguasa memusuhi salah satu pihaknya. Salah satu pihaknya itu kan tentu secara defense mechanism, secara manusiawi akan melakukan upaya-upaya pertahanan. Nah inilah yang selama ini kita lihat terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Gus Yakut justru Anda bisa menunjukkan keadilan sikap kepada seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan. 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 Mudah-mudahan.